Sedara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Baper Litbang Kabupaten Sorong menggelar rapat koordinasi musyawara perencanaan pembangunan tingkat distrik yang bertujuan untuk mengevaluasi dan merumuskan program pembangunan yang lebih terarah dan berkesinambungan untuk tahun mendatang. Kepala Baper Litbang Kabupaten Sorong, Marice Watimena, menegaskan pentingnya musrembang dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak tergesa-gesa seperti tahun sebelumnya dengan melibatkan 32 distrik yang ada di Kabupaten Sorong. Rapat ini menjadi wadah bagi para pembangku kepentingan setempat untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi masing-masing. Salah satu fokus utama rapat tersebut adalah untuk menciptakan sinergi antara pemerintah kabupaten dan distrik dalam merumuskan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi tiap-tiap distrik. Diskusi yang terbuka dan konstruktif menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan bersama yang akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Marice Watimena menjelaskan, musrembang distrik menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan dari tahun sebelumnya serta meninjau kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pembangunan Sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil musrembang, peran serta masyarakat dan berbagai pembangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan dengan memastikan partisipasi yang luas dan merata. Diharapan hasil musrembang tidak hanya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara umum tetapi memperhitungkan keberagaman dan kompleksitas tantangan pembangunan di setiap distrik. Seorang harus melaksanakan musrembang distrik ini paling lambat itu ya minggu ketiga Minggu ketiga kemarin cuman karena ada terkait dengan pasca pesta demokrasi sehingga dari distrik itu belum seluruhnya siap sehingga kita adakan pada minggu keempat yang dimulai tanggal 27 Februari dan kita akan menyisir seluruh distrik dengan kita membuat klaster-klaster jadi ada enam klaster seperti tadi sudah disampaikan dalam hasil rapat sehingga ada enam klaster itu bisa mengakomodir 32 distrik yang ada di Kabupaten Solong sehingga usulan-usulan kegiatan pembangunan di wilayah kampung maupun distrik itu bisa dinaikkan ke musrembang distrik sehingga dari hasil musrembang distrik itu nanti kita akan lanjutkan ke forum OPD dan musrembang LKPD Kabupaten Kota dan diharapkan proses ini tidak akan mengganggu proses perencanaan dan kami berharap semuanya bisa terselesaikan sebelum musrembang tingkat provinsi dilaksanakan dengan demikian rapat koordinasi musrembang tingkat distrik yang digelar Baper Likbang Kabupaten Sorong 22 Februari 2024 bukan hanya menjadi ajang untuk meremuskan rencana pembangunan tetapi juga sebagai wujud komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sorong Saya Mifin Jalang, CWM Channel